Saudara-saudara, kita akan membicarakan hal-hal yang sangat penting, yakni bicara tentang lima alasan orang tetap bertahan menjadi orang ketulik. Apa saja itu? Mari kita saksikan. Alasan orang meninggalkan geja ketulik tentu saja banyak dan beragam. Berikut lima C. Alasan mereka tetap menjadi ketulik. The Pew Research Center tahun 2019 mencatat penurunan kekristianan di Amerika Serikat, terutama di kalangan anak muda. Selama dekadian terakhir, jumlah orang yang mengaku ke dirinya kristian turun dari 77% menjadi 65%. Agama ketulik mengalami pukul yang keras atas penurunan itu. Perbandingannya ketika satu orang yang masuk menjadi ketulik, 6,5% lainnya murtad, hanya 20% orang dewasa yang masih mengaku sebagai orang ketulik. Alasan orang meninggalkan gereja ketulik tentu saja banyak dan beragam, namun ada sejumlah alasan mereka yang tetap bertahan menjadi ketulik. Apa saja alasan tersebut dilansi dari Aletheia, berikut lima alasan yang menjadi alasan orang tetap bertahan menjadi ketulik. Kelimanya merupakan hal baik dan penting dalam kehidupan orang ketulik, sekaligus menjadi alasan tetap bertahan menjadi ketulik. Satu, kalter atau budaya. Alasan pertama, bahwa keketulikan tidak terikat erat dengan budaya. Kegiatan gereja selalu overlap dengan keluarga, sekolah, dan pertemuan di lingkungan. Meski sakraman-sakraman hanya ritus, namun hal tersebut tetap dilakukan karena menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Keketulikan identik dengan rumah yang hangat dan nyaman. Meninggalkannya berarti melepaskan diri dari seluruh sejarah hidup. Seorang yang mengalami hal ini memahami bahwa itu merupakan daya tarik. Namun, apakah hal ini menjadi alasan kuat untuk tetap menjadi ketulik? Ketika dunia barat menjadi semakin global dan maju, kekeluargaan dan kedekatan dengan lingkungan menurun dan budaya lokal tak lagi memiliki bobot dan atau kekuatan yang sama seperti dahulu. Bagi banyak anak muda saat ini, tidak ada hubungan yang kuat antara ekspresi diri, budaya, keketulikan, mereka. Karena tidak ada yang hilang ketika mereka meninggalkannya. Dua, community atau komunitas. Keketulikan menawarkan komunitas dalam arti berhubung dengan orang lain. Misalnya, melalui orang muda, ketulikan, UMK, ngobrol setelah misa atau menjadi fungsi peroki, melayani umat sebagai relawan dan lain-lain. Gereja ketulikan menawarkan kedekatan dengan komunitas ini. Ini punya peran penting dalam membangun dan mengembangkan kerajaan Allah. Namun, jika komunitas adalah tujuan utama, banyak gereja dan organisasi lain juga menawarkan hal yang sama, bahkan cara yang lebih inovatif. Terlebih lagi, internet mempunyai orang untuk keluar dari komunitas mereka dan terhubung dengan orang-orang lain di seluruh dunia berdasarkan minat dan hasrat pribadi. Jika benar-benar Anda cari adalah komunitas, gereja hanya salah satu pilihan di antara banyak pilihan. Tiga, comfort atau kenyamanan. Keketulikan menawarkan kenyamanan dalam dunia yang tidak pasti. Kehidupan iman yang sering terkait dengan dukungan budaya dan komunitas, menawarkan manfaat psikologis yang pasti positif, yakni kenyamanan dalam hal kesejahteraan, pengelaman, kekerapan, dan rasa aman. Tak terhitung orang yang bersandar pada iman mereka selama masa kegelapan dan pencobaan. Namun, jika kenyamanan menjadi tujuan akhir, kenapa tidak pergi ke gereja lain yang menawarkan kenyamanan lebih besar? Faktanya, mengapa tidak meninggalkan iman dan beralih ke alkohol, minuman, seks, perjalanan hiburan, kenyamanan seperti itu tidak dibareng dengan tuntutan pengorbanan diri dan pengendalian diri seperti ditawarkan oleh kekristianan. CS Lewis mengatakan, jika kamu mencari agama yang membuatmu sungguh merasa nyaman, saya tidak merekomendasikan kekristianan. Paus Banditus 16 juga berujar, dunia menawarkan kenyamanan, namun, kamu tidak diperciptakan untuk kenyamanan, kamu diciptakan untuk kebaikan dan atau keagungan. Empat, kondak atau perilaku. Gereja menawarkan panduan yang pasti bagi perilaku Anda dan keluarga, suatu kerangka untuk menyusul hidup Anda. Dunia bisa menjadi tempat membingungkan, dan relatifisme moral merah jelela, namun peroki dan sekolah-sekolah masih menanamkan hal-hal tersenal, tidak mementiki diri sendiri, pelayanan di sprint. Umat peroki, umat ketolik memegang teguh di magisterium, yakni, otoritas mengajar yang hidup, yang menawarkan pandang pedoman yang jelas, tentang apa yang benar dan salah. Gereja tidak hanya mempromosikan nilai nilai tersenal, dia juga menuntut secara tegas, khususnya tentang seks, yang hari-hari ini dianggap sangat berbeda, dan sangat sulit. Gereja tidak hanya menyajarkan tentang moral, tetapi memerintahkan umatnya untuk tahan-tahan mencintainya. Gereja tidak hanya menginginkan kita menjadi warga yang baik, tetapi juga menjadi orang-orang kudus. Lima, katolik sistem, atau kekatolikan. Alasan menjadi katolik adalah kekatolikan sendiri. Sakramen orang kudus, liturgi, seni, teologi, filsafat, gereja, sejarah, semua keindahan dan kebaikan dalam, dan kebenaran menarik masuk, menyegarkan, dan mengirim Anda kembali ke dunia untuk menawarkan kabar baik. Bahkan di tengah-tengah, apa yang tidak ragukan lagi, merupakan masa kelam bagi gereja. Dan di pusat kekatolikan ada alasan lain, yaitu Christ atau Jesus. Kemuliaan gereja bukan terletak pada umatnya yang lemah dan muda jatuh. Kemuliaan gereja bukan terletak pada umatnya yang lemah dan muda jatuh. Tetapi dari keanggotaan mereka pada kemuliaan orang yang menugaskannya. Gereja sebagaimana dikatakan Paulus ada tuamisi Christus. Oke, sekian dan terima kasih.